Sesuatu yang ada di hatiku Sesuatu yang ada di hatiku Makasih, mas Dinum dong? Iya, iya Sebenarnya sih saya mau bilang terima kasih banget ke dokter Soalnya udah nolongin saya sama keluarga saya Santai aja lagi Kan emang udah tugasnya dokter Untuk nolong, ya kan? Gak usah dipikirin Iya, iya Soalnya, aduh, saya tuh gak enak gitu Takutnya malah ngerepotin yang lain Maksudnya, ngerepotin yang lain? Oh, keluarga gitu? Enggak Aku masih single lagi Jomblo Kau melihatku sampai terdengar Sorry, gua... Nih, aku udah beli itu Ini Gua tahu Iya, mah Kok tahu aja sih? Ayah, misalkan aku ini Serius? Iya Aku juga Hah? Apa? Kebetulan banget Bisa gitu ya, bisa soalan Langsung aja makan ya Bisa, pas banget Masa gitu sih Aduh... Ini emang malah gini ya? Oh... Ya udah kelamaan Padri ya? Lumayan sih tadi Agar aku ini Nian, kamu makan ini aja deh Sentuhan itu Membuat diriku Membayangkan sesuatu Sesuatu Yang ada di hatiku Sesuatu Yang ada di hatimu Sesuatu Yang ada di hatimu Yang ada di hatimu Sesuatu Yang ada di hatimu Sesuatu Juga Ada dalam benakmu Yang ada di hatimu Lola Enggak, enggak Enggak boleh Enggak boleh Ingat Lola Ingat Jodoh aku, Kelsey Ingat Lola Ingat Lola Hah? Bibir, bibir Apa bibir gue? Agak berantakan Sini-sini aku bersih Berasakan sesuatu Lola Lola Nah Sorry Soalnya nggak enak Lola Lola Beluklah aku Dipelukanmu Agar aku rindu Sentuhan itu Membuat diriku Merasakan sesuatu Lola Dokter sering disini ya? Ya, lumayan sih kalo lagi ada meeting sama klien gitu Hmm Ehm Oh iya, dokter kok bisa kenal deket gitu sih sama Calvin? Oh Aku tuh kliennya dia Dan kebetulan juga kami tetanggaan Dan tiap pagi tuh aku sering ketemu sama dia Dia lagi jogging Oh Dia suka jogging? Iya Dan mulai sekarang sih dia agak berubah sih Semenjak istrinya meninggal dia agak jauh Dia lebih tertutup Tapi dulunya mereka suka ngajak dinner bareng gitu Sama istrinya sama anaknya Hmm Itu dinernya sering banget ya? Ya lumayan sih Dia suka masakin masakan Jepang gitu lah Silahkan mbak Terlalu ngasih Apalagi ada sushi, dia suka banget Oh Dia suka banget sama sushi? Iya Oh Oke Makan dong Hmm Kayaknya hobi kita bertolak belakang banget nih Tapi Kayaknya kalo ngedapetin cowok kayak Calvin aja Pasti gua bisa Kau mau lihat aku sampai terdengar bunyi dag Dik-dik-dik-dik-dik-dik Kalau ngerjur Kau merayu aku se Esto Kau mau lihat aku sampai gemetar tubuh dari rambut sampai ku這樣 mä Wah, aku masih ada anjing sih. Kan sempat deh gue. Mana coba, Kelvina? Pagi. Kan itu membuat diriku membayangkan sesuatu. Pagi. Hei, pagi. Pagi. Suka jogging juga. Iya, aku tiap pagi suka jogging sebelum dekat ke tempat. Ya, ada di anakku sesuatu juga ada dalam benatmu. Wow, ternyata kesukaan kita sama ya. Aku suka banget loh masakan Jepang. Emang dari kecil, Mami sama Papi aku tuh sering bawa aku ke restoran Jepang. Jadi kebiasaan deh sampai sekarang. Hmm, gitu loh. Oh, sama dong. Sama banget. Dulu sih Papa aku yang suka makanan sushi. Sebelum dia ninggalin mamaku. Kok, kok diem sih? Yeay, jangan diem dong. Nanti kesambet lo bengong. Ah, yaudah aku makan ya. Iya, sangat-sangat. Kamu gak dimakan? Ini baru mau buka. Kenapa? Kok gak dimakan? Mampus gue. Makanan mentah gini. Ih, pingin muntah. Aduh! Lola? Kamu kenapa? Aduh, gak tau nih. Enak banget, tapi gak bisa keluar. Kayaknya kamu masuk angin deh. Yaudah, kita masuk aja yuk. Asik. Kok gak nyelamatin ini? Nih, disitunya kan ini? Lagi kebakaran dia. Isas. Ayah, ayah, siap, siap, siap. Dih, 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 dih. Dih, 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 dih. Aaaaah, aku kebakaran! Oh ya, proposal yang kita bahas kemarin udah aku siapin. Besok, kamu tinggal asesnya ke asisten aku aja. Oke, nanti. Hai! Heila! Kamu beli free makanan, Vin. Bukannya kita ada lancar ini. Aku tak tahu apa bisa... Ma? 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 Tapi aku juga datanya ga bilang-bilang. Soalnya iseng aja sih. Yaudah, kalo gitu... Udah lah, kita kan mulai siapin. Kamu dijanji lho makan siang sama aku. Ya?